Halo, balik lagi di game 7 Deadly Sin Grand Cross Kali ini gue bakal kasih panduan lagi untuk pemula ya Kemarin panduan yang nyari material itu sebenernya ada yang kurang lengkap Jadi disini gue tambahin aja Disini gue pengen kasih tau ke kalian untuk cara yang bener Manfaatin ya hadiah dari box yang benar gitu Cara gunainya, cara gunainya yang benar harta karun hadiah dari pvp atau box ya Mau itu warna merah, biru, atau oranye Jadi tergantung sesuai tier kalian aja sih Nah nanti itu bakal menjadi stun ya Kan kemarin udah gue jelasin itu bakal jadi stun Tapi yang ini yang lebih cepat ya agar kalian lebih instant aja Jadi video ini mungkin lebih cepat yang kalian kira ya Langsung aja disini gue yang pertama ya Disini gue bahas dulu yang hadiah pvp Untuk yang hadiah harta karun itu udah pastinya ada di pvp normal ya Kalian bisa lihat, hadiah minggu itu tergantung Ini box ya Nah untuk yang box warna hijau Itu ada di tier bronze, silver merah Dan dari gold sampai champion itu warna biru ya Nah kalau untuk elite sendiri mah Dia hadiahnya mah poin ya, poin pvp ya buat beli di shop Gue jarang main pvp elite Gitu intinya Nah soalnya cara gunainya yang benar yang dimana sih kan Ada yang kalian sampe numpuk gitu ya Atau manual gitu, kalian harus ke diana dulu gitu untuk salvage Sebenernya gak usah, gak usah perlu ke diana Kalian langsung aja ada bisa Biar cepat ya Contohnya begini, kalian langsung ke toko ya Toko terus draw equipment Nah Ini kalian bisa draw sesuai tier kalian ya Mau dia, kalian box yang merah, hijau atau yang biru Nah gue contoh disini biru ya Karena yang merah sama hijau udah gak ada Gue jadi disini contohkannya yang warna biru aja Nah kebetulan disini gue udah banyak ngumpulin ya 857 Kalau misalnya gue auto salvage-in jadi Ini sih soalnya stun gue udah banyak ya Ini kan bagi para player pemula ya Atau f2p itu Eh bukan, pemula ya baru early game itu Kalian susah mencari stun ya Itu susah mencari stun Gue udah pernah ngerasain tuh ya Makanya kalian minimal sudah buka pvp ya Buka pvp kalian banyak-banyaknya main pvp Dan hadiah boxnya kan lumayan buat kalian tukerin Jadi kalau kalian perminggunya nih ya Perminggunya kalian bisa tukerin Nah langsung aja Disini kan rate-nya itu ampas ya Rate-nya itu ampas Untuk yang dapet SSR itu jarang Rate-nya cuma 2% SR 18% R 80% Jadi kemungkinan kalian banyak dapet 80% Tapi kalau untuk awaken stun gak ini ya Gak apa Gak ke auto salvage Jadi ini sih gini Kalian klik aja Yang ini draw berlanjut ya On in Nah Kalian pilih ya Ini sama kayak salvage juga Ini sama kayak salvage ya Tapi ini bedanya ini pake box gitu Kalau yang salvage kan pake equipment Nah ini pake box Jadi biar langsung jadi stun Biar cepat Kalian gini aja setting ya Kalau kalian gak Kalian sesuaiin Ah gua SR masih penting yaudah berarti off in Nah ini kan karena gua SNK penting ya Jadi gua on in aja Biar jadi ke auto salvage ya Untuk SSR Auto kesimpen di tas ya Di tas Oke jadi gini Kalian pilih tidak terbatas ya Kalau kalian pilih jumlah ya Ini sesuai kalian Ini total max sampai 85 ya Kalau tidak terbatas ya bebas Ini tidak terbatas aja lah Nanti bisa kalian stop sendiri Tonton nih ya Terapkan Oke ini udah ya Ini udah on Langsung kalian draw berlanjut Kalau sekarang tampilannya enak cepet ya Ini kalian tinggal klik Hanya skip sekali aja nih Aduh gua malah klik draw lagi Oke tuh ya Langsung Gak pake ini ya Dulu mah ada animasinya Tuh Terus-terusan ini Ini total Harta karun yang kita punya ya Lama-lama berkurang Sedikit demi sedikit Pokoknya berkurangnya 12-12 kalau gak salah 8-10-11-11-13 ya 8-10-11-11 Oh iya 11 ya 11 ya 11 ya 11 box Langsung terbuang terus-terusan Nah ini ke auto-salut sendiri Jadi Penyimpanan Equipment kita ini kan ada ya Penyimpanan tas Sama penyimpanan equipment Nah penyimpanan equipment ini Gak bertambah ya Kalau bisa kalian lihat ya Karena apa Itu langsung menjadi stun ya Dia kesimpanannya langsung Ke inventory biasa Yang tas Yang kesimpanannya banyak ya Bukan ke equipment Kalau equipment mentok itu Sampai 200 doang ya Gue gak tau Maksinya 200 Kalau misalnya inventory Gue belum sampai max ya Oke ini gue stopin aja langsung ya Biar kalian tau contohnya Ya Lumayan Dapet equipmentnya SSR Cuman beberapa doang ya 1-2-3-4 4 sisa sama awakened stun Nah Ini hasil salvage nya ya Dari equipment C Sampai SR Nah Kalian bisa lihat ya Gue dapet 980 Jadi Gue sekarang stun gue Udah 28 ribu sih Udah banyak banget Gak kepake Gue tinggal Apa sih Enchant-enchantin equipment ya Ini sayang Kalau gue pake Nanti gue Equipment gue Ini lah Kan duit juga Perlu ya Makanya kalian Seimbangin ya Kalau mau Enchant equipment banyak Kalian gold juga harus banyak ya Kalau untuk farming gold Kalian bisa lihat video gue Yang sebelumnya Oke Sampai sini Paham ya Untuk Cara Menggunakan yang benar ya Hasil Hadia pvp Berupa box Yang pvp normal ya Nah Gini Caranya yang benar Untuk Ini Panduan untuk pemula ya Kalau untuk Yang mid game Atau Late game Atau Udah end game Kayaknya kalian sudah mengerti ya Untuk fitur ini Oke Jadi untuk video kali ini Cukup sampai sini aja Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa kalian bisa support gue Dengan cara subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update Oke Sampai jumpa di next game berikutnya Salam Grand Cross Sampai jumpa di next game Sampai jumpa di next game Sampai jumpa di next game